Berapa tinggi Goliat tentara Filistin dalam Alkitab? Goliat adalah seorang pria bertubuh tinggi besar yang berperang sebagai seorang pejuang tentara Filistin melawan umat Tuhan bangsa Israel. Ada tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 4, lalu tampilah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya enam hasta sejengkal. Berapa tinggi Goliat sebenarnya? Secara umum, Goliat dapat kita kategorikan sebagai raksasa karena teks Masoret, teks Ibrani Alkitab orang Yahudi menyatakan bahwa tinggi Goliat adalah enam hasta satu jengkal. Tercatat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 4 dan Alkitab TB2 terjemahan baru LAI edisi kedua menuliskan hal yang sama. Mengenai pengukuran ini penting untuk memperhatikan bahwa satu hasta adalah jarak siku lengan hingga ujung jari seseorang. Jadi, panjang satu hasta akan berbeda-beda, tergantung pada orang yang mengukur dan panjang lengannya. Bila Daud kita asumsikan sesuai dengan rata-rata tinggi pemuda Israel, berusia sekitar 18-21 tahun yang diukur pada tahun 2010, adalah tingginya 1,77 meter. Pebasket NBA, Shaquille O'Neal, yang terkenal dengan ukuran fisik tubuhnya yang tinggi besar, tercatat memiliki tinggi badan 2,16 meter, berat 147 kilogram, dan ukuran sepatu 55. Robert Wadlow, orang tertinggi di dunia, yang tercatat dalam Guinness World Record pada tanggal 27 Juni 1940, orang Amerika ini memiliki tinggi 2,72 meter. Berapa tinggi goliat? Jika satu hasta kira-kira 45 cm, dan pada zaman dulu satu jengkal sama dengan setengah hasta, yaitu 22,5 cm, maka tinggi goliat kira-kira 2,9 meter. Apa yang dapat kita pelajari dari fakta tersebut? Terlepas dari seberapa tinggi goliat, kita tahu dari firman Tuhan bahwa pada akhirnya, seorang pemuda bernama Daud hanya berbekal umban sederhana beberapa batu dan iman mengalahkan musuh Israel ini. Bersama Tuhan yang maha kuasa dalam hidupnya, Daud terbukti lebih kuat dari goliat.